Intro Nah ini coba aku mau nanya ya Kalau misalnya buat Andina Juli, Arti Van Gunawan Buat kamu gimana? Kan dia yang menemukan kamu Kamu dari Sumatera Selatan ya Buat kamu Arti Van Gunawan itu seperti apa? Kak Ivan itu adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh juga sih dengan karir aku sekarang Terus juga pencapaian aku yang menggapain mimpi-mimpi aku juga Karena tanpa seorang Ivan Gunawan mungkin aku gak bisa dikenal orang Mungkin aku juga gak bisa join beauty pageant Itu memang total 100% dari Kak Ivan Dan yang pastinya aku mau ucap terima kasih juga sama Kak Ivan Karena sudah berbaik hati untuk mengangkat derajat-derajat anak-anak yang ada di Indonesia Dan semoga ketulusan Kakak bisa dibalas oleh Allah SWT Keren Kalau Olin ini ceritanya lain lagi Jadi kalau Bunga ini memang Bunga ini kan model sama aku dari umur dia 15 tahun ya Jadi aku ngikutin banget karir dia Jadi pas saat dia kemarin waktu itu ikut Putri Indonesia Aku lihat aku kayak tergerak hatinya untuk megang dia Nah kalau Andina ini memang pada waktu itu pas lagi transisi antara covid mau selesai kan Jadi aku belum bisa membuat sebuah event pemilihan gitu kan Nah kalau Olive ini lain lagi Olive ini tadinya awalnya anak orang Jadi awalnya anak orang Terus dia ini mau ikut kompetisi internasional Tapi gak ada budget dan gak ada dukungan Jadi sama temen-temennya bikin Kayak apa itu Kasi Kayak dana Buat bikin baju Buat bikin apa segala macem Lalu Ibu peri BN Bapak kan Iya kan Berserta tongkatnya gitu kan Ada suara perih Ada Sering Sudah Sering Nah ini dibantu Olivia Namanya tadinya Olivia Ethan Olivia Ethan Ku ganti namamu menjadi Olivia Tan Sudah Jangan ada kesedihan Kamu menjadi keluarga ku Melaju Vietnam Pulang prestasi Kalau Ivan Gunawan Dia memperhatikan semua queen-queennya Belajar public speaking Belajar ini itu Belajar jalan Sampai dari Amerika Dia datengin kesini Tapi Ivan Gunawan Kan banyak juga Bukan dari Amerika Dari Brazil Itu kan benua Amerika juga Dia sebut Takutnya orang gak semua ngerti Ini tapi ya Buat Ivan Gunawan Banyak yang terbantukan Banyak yang merasa Bahwa kamu membawa berkah Memberi berkah Buat mereka Ini juga ada ungkapan Dari siapapun itu Merasa yang terbantukan Buat Ivan Gunawan Ungkapan hatinya Kalau aku bisa bilang ya Memang industri yang Sekarang aku Gelur jalanin ini Industri beauty pageant ini Sebuah industri Sebuah usaha Yang Belum semua orang Bisa mengapresiasi Ada yang masih Memandang sebelah mata Ada yang Gak pengen melihat Ada yang gak pengen tahu Tapi Kita Kita Orang-orang yang berada Di industri beauty pageant ini Aku selalu menyebaratkan mereka Sama seperti atlet Kita ini wakil Indonesia loh Yang Yang Kami ini disini berjuang Training Training Semua segala pelatihan Untuk mencetak prestasi Di Di international Jadi Kenapa aku memilih Aku memilih Ajang beauty pageant Karena Aku punya Gairah Disitu Aku punya Keyakinan Disitu Dan Keyakinan itu Mulai Aku Bangun Dan semakin tajam lagi Semenjak kegagalan Bunga Jelita Pada waktu itu Aku tuh orangnya Aku suka berkompetisi Aku suka yang namanya Bersaing sehat Aku suka Di saat aku kalah Aku Berusaha bagaimana Caranya Supaya di kemudian hari itu Aku tidak kalah gitu Jadi Iya Jadi aku mau berterima kasih Atas kekalahannya Bunga Jelita gitu Kalau Bunga Jelita Enggak pernah kalah Saya enggak akan Menjadi sosok yang Yang on fire Jadi Aku melatih mereka ini Kadang Kayak ini loh Kayak Mau ngirim ini Mau beli lisensi ini Dari mana ya uangnya Mau bikin pemilihan ini Dari mana ya uangnya Tapi Karena Ya karena Kita semuanya Udah Udah ngeblend ya Jadi kayak Enggak takut Mau ngeluarin uang Berapapun Buat satu Hasil yang Buat kita bikin bangga Tuh Beda banget sih Jadi Ajang ini Enggak bisa dinilai Ajang ini Enggak bisa dinilai Dari uang Mau berapapun Uangnya tuh Enggak bisa gitu Jadi Kalau kalian tahu Anak aku Aku modalin mereka berangkat Di saat mereka menang Juga aku gak pernah Ngambil uangnya Aku kasih buat mereka Gitu Karena Aku pengen Mereka jadi orang Khususnya kayak Andina Aku tuh kemarin Aku Terharu lihat kamu nyanyi Dia udah mulai Udah dimulai Nyanyi Udah mulai Diundang-undang Aku seneng aja Gitu Karena Aku gak mau menghadirkan Sesuatu yang instant Karena aku berada Di titik ini aja 20 tahun Aku ngerainya Gitu Jadi Aku seneng Dia mau belajar Dia mau nyanyi Panas-panasan di luar Maksudnya Untuk seorang beauty queen Yang punya Aduh takut panas Takut tepat Tapi anak-anakku tuh Mau dicemplungin ke Comberan Mau dibawa ke tengah laut Mereka tuh gak pernah komplain Gitu Ngeliat postingan Ngeliat postingan Andina Nyanyi Dia nyanyi di food court Ntar nyanyi di ajang kompetisi apa Tapi Jangan pernah puas ya nak ya Oke Ini sebagai bentuk apresiasi Dari ketiga Boleh Silahkan berdiri Silahkan Ivan Gunawan berdiri dong Ini dong Ntar gue ulang tahun Dipestain lagi gak sih Iya dipestain Disana disebelah Sini Udah Lu pake nangis Sini-sini Coba bunga Dari bunga dulu Kasih buat Ivan Gunawan Baru Andina Baru Olivia Tan Silahkan Nih terima kasih Kak Igun Mungkin tadi ada videonya Sekilas Aku cuma mengungkapin Dulu waktu aku di Las Vegas gagal Di saat Banyak orang membuli aku Diancem untuk pulang ke Indonesia Diancem untuk Ada yang nimpukin Segala macem Tapi ternyata di bandara Kak Ivan di video tadi bilang Mana yang nimpukin kamu Yang ada Aku disini bawa bunga Dan peluka Dutup Andina mau bilang apa Silahkan sambil kasih bunga Cepat kurusin badan Kerja lagi Sabar 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 Gak usah terlalu girang juga Jadi burma tangga Kerja lagi Andina Juli silahkan Sabar 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 Terima kasih Sudah mau jadi Bagian prosesnya Seorang Andina Terima kasih Sudah menjadi Orang tua yang sangat Luar biasa juga Untuk Dina Mungkin Banyak hal yang Aku dapetin dari orang tua Aku itu Kakak yang kasih Untuk aku Terima kasih banyak Andina Juli Boleh kasih bunganya Buat Ivan Gunawan Oh ini pinjem doang balik Iya Kakak yang Terima kasih Kakak Igun Melihat aku Yang bukan siapa-siapa Aku sampai hari ini Ngerasa Apa aku pantas Sama Ada barang sama Kak Igun Kak Igun Ngelihat aku Dari nol Dari bikin video Nggak ada yang nontonin Sama sekali Sampai akhirnya Punya prestasi Semua Aku utang budi Kalau ada Kak Igun Nggak ada Nggak ada utang budi Aku paling nggak suka Kata-kata Utang budi Karena buat aku Aku tuh Hanya Menjadi sebuah Jembatan sih Jadi Untuk anak-anakku Semuanya Jangan pernah Merasa Ada yang namanya Utang budi Kita tuh Nggak pernah tahu Kesuksesan kita itu Dibantu oleh siapa Gitu kan Sama seperti Teman-teman Bintang yang ada disini Kita nggak pernah tahu Ada orang yang Mau jadi artis Usaha Banget gimana Jadi artis Tapi nggak terkenal Nggak terkenal Tapi Di saat kita Ada momen Dan momen itu Direstuin sama Allah Jadilah sesuatu Lewat Lewat Iban Gunawan Akhirnya ketiga Queen ini Bisa dikenalnya juga berperasasi Iban Gunawan luar biasa Ini bentuk kolaborasi Iban Gunawan bersama Dengan para Queen Untuk bersama jadi lebih baik lagi ya Jadi kalau aku boleh cerita Saat ini Miss Mega Bintang Indonesia Di 10 kota Sedang melakukan audisi Secara bergantian Jadi nanti Di bulan Mei Akan ada Kompetisi lagi Ya sukses Ya sukses Kolaborasinya bersama dengan para Queen Tapi kalau ngomongin soal kolaborasi Buat sobat Ambiar Kita juga punya kolaborasi yang keren banget Di bes Di ulang tahun pagi-pagi Ambiar Besri Geger Ada 2 trio 2 tri sekaligus Yang pertama kita akan hadirkan Ada Tri Panita Dan juga Tri 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 Kita mau lihat seperti apa kolaborasi mereka Kita lihat dulu yang satu ini Tri 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 hanker bisa bisa loh, bisa loh coba tarik dapet dulu ongke, ongke ongke, ongke, ongke jangan sedih dari persiksaan surga ongke, ongke ongke, ongke mananya di do do dari do ke rok do, do ongke, ongke ongke tapi keren banget ada Trivani dan juga Trio Bestri kami semua disini mengucapkan terimakasih ini trio ini tuh ya sering banget nyanyi di depan presiden Republik Indonesia loh luar biasa loh sekarang ada di pagi-pagi ambiar dan ini yang mencoba menyanyikan lagu kalian, disangkanya lipsting padahal suaranya beneran nih Trio Bestri kita bikin namanya Trio Bestri mulai sekarang nama kalian Trio Bestri terakhir di pagi-pagi ambiar Trio Bestri tadi pas lagi rehearsal ini kan bagus banget yang sebenernya tadi begini kan mereka gak fokus kan dan juri tuh makanya jeliah apalagi Novia Bahmid kata Novia gini kenapa sih yang merasa tersaingi sama-sama bagus ya tapi aku juga bingung sama Novia Bahmid kemarin Novia Bahmid tuh sempat curhat ini jadi viral juga curhatnya Novia Bahmid Alhamdulillah nah itu dia Alhamdulillah ada yang harus aku syukuri di situ cuman memang banyak sekali yang bilang kayak suara bagus teknik oke tapi lagu gak pernah naik gitu so aku pernah down dengan kata-kata itu tapi aku balikin lagi pikiran aku aku gak netizen itu gak akan pernah berhenti untuk cari kesalahan kita so ya udah aku akan tetap keep produktif dan aku akan bernyanyi tapi sampai aku mati mantap tapi pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang gak bertanggung jawab itu sebenernya merusak mental health kita loh jadi kayak ya sebenernya maksudnya kalian kaum-kaum yang gak mampu gak mampu berkarya dan gak mampu memiliki kualitas tapi hanya bisa berkomentar tuh novia abami tuh ya video clipnya di wonderful indonesia tuh hampir dua sisem loh banget apalagi waktu itu bikin video film di dekat still best can be the last time keren banget kalian oh iya amir abiat bener ya amir abiat sama olivia juga keren banget sekarang tergabung jadi namanya tripanita mau sendiri mau bertiga suara karya kalian keren banget kalau orang komentar ya kan biarkan aja pokoknya disyukuri gak karena Tuhan itu pasti memberikan cobaan dan ujian sesuai dengan rejeki kalian rejeki makin banyak ujiannya juga makin banyak betul setuju semangat novia abami dia miramnya juga sama olivia biarkan saja orang mau bilang apa tapi kan terbukti kalian suaranya keren banget kemudian video klip tayangan kalian juga kalau misalnya nyanyi bareng selalu virali media sosial kan tadi kan aku sama nasar udah tukeran kagas ini belum kamu nih belum Dewi sama tapi sebelum aku ngutuh kado ada lagi nih pepatah-patah daripada lagunya meledak tapi yang laku kalian kan mendingan lagunya biasa aja tapi kamu yang laku betul setuju juga kado say kado ini sih tadi kado aku aku tetipin lagi oh iya deh oh iya iya aku punya kado mau aku dulu kamu dulu kamu dulu aja jangan nangis nangis lagi deh capek yaudah aku dulu aku dulu permisi ya sebentar kamu dulu kamu dulu pokoknya ini buat mas Rian dan semoga mas Rian bisa terima kado aku ini karena sebenarnya kan memang memang harus di harus harus merencanakan kado ini buat mas Rian jadi memang aku khusus kasih buat mas Rian iya apa ini ini aku pegang duluan aku pulangin dulu oh ini 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 apa itu iya inisial DP ini kalung kecil banget mungkin kalung kan dukung ini jelangan Ice iniya DP itu entar kalau berantem jangan pada diminta balik ya emang ada yang kayak gitu ya gimana pakenya pakenya itu tapi aku belum pernah dipakein gelang sama orang loh kamu orang pertama kali pakein aku gelang ini kan inisianya DP biar dia selalu inget sama kak Dewi iya jadi kalau mau selingkuh gak jadi, mau selingkuh gak jadi kamu boleh selingkuh kalau aku udah putusin bener bener ini gelangnya gelangnya nyangkut disini aku pastikan aku tidak akan pernah nyangkut sama orang apalagi di Bali meluk-meluk eh yang di Bali meluk-meluk kan gak apa-apa yang udah putus kok Alhamdulillah iya udah 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 kado dari Rian apa? udah kado dari Rian coba ini deket bejut nadi supaya kamu selalu ada dalam nadi aku oh ini aku kasih buat kamu kemarin kemarin juga aku menemukan ini dan ini siangnya aku menemukan ini ini isial DP DPR 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 DPR